Intro Keluar dari Princess, Alika tak lantas mundur dari dunia tarik suara. Alika justru merintis lagi karirnya sebagai pengis solo. Ya, sebelum bergabung bersama Princess, Alika sudah mempunyai dua album solo. Namun tawaran Kevin ketika itu untuk bergabung bersama Princess, sangat menggiurkan dan tak kuasa ditolaknya. Ada album solo, dua, yang pertama itu tahun 2006 dengan Alfa Seshoria, dan yang kedua itu dengan Om Yovie Widianto. Nah, pada saat di tengah-tengah aku lagi promo untuk album aku yang Om Yovie, aku ditawarin sama Kevin untuk bergabung dalam Princess. Nah, pada saat itu aku juga sempat bingung, karena aku juga gimana nih harus ninggalin solo aku, atau apa yang harus aku lakukan itu aku bingung banget. Tapi setelah aku denger lagunya Princess, terus setelah aku ketemu dengan kakak-kakak semuanya, itu aku langsung, apa ya, kayaknya this is something new that I wanna try. Seiring berjalannya waktu, Alika sepertinya tak bisa lagi mengikuti jadwal Princess yang makin padat. Apalagi di saat yang sama, Alika baru saja masuk perguruan tinggi yang menuntut konsentrasi tinggi. Membagi waktu dengan jadwal Princess sungguh tak mungkin baginya. Lantas, apa reaksi personil Princess yang lain dengan keluarnya Alika? Aku keluar dari Princess ini bukan, aku mundur dari Princess bukan karena, apa ya, bukan kayak, apa tuh namanya, bukan kayak aji mumpung gitu, bukan. Karena mungkin emang ada kendala seperti jadwal, dan mungkin akan ada perubahan strategi Kevin untuk Princess seperti main sinatron yang aku gak bisa ikut bergabung gitu, bukan karena aji mumpung. Jadi kayak, wah ini udah waktunya gue untuk balik solo nih, bukan seperti itu gitu. Pedih sih ya, gitu. Merasa kehilangan pasti ya, karena udah setahun lebih ya, udah setahun lebih sama Alika gitu. Dan jadwalnya juga, bukan jadwal bolong-bolong, tapi jadwalnya padat banget, dan hampir setiap hari bareng-bareng gitu. Dan sekarang di Ganesa sama Patricia ya, merasa ada yang berbeda sih gitu. Tapi kan sembari berjalannya waktu, dia pun berada perasa dengan Patricia, ya, dan dia pun disini juga udah lumayan lama, sekitar 3 bulan, dan gak kaget juga gitu. Kita ketemunya udah beradaptasi sebelum dia bener-bener masuk ke dalam grup, dia emang udah kayak, kita ngikut kita, jadi kita udah tau personalitnya kayak gimana gitu. Dan ke depannya sih, kita harap, Patrice juga bisa ngikutin Princess ya, dari segi jadwal dan segala macem ya. Karena kita orangnya juga nge-follow aja, manut aja gitu, gak yang gimana-gimana gitu. Ya, sedih ya, tapi emang harus ada kebijakan yang diambil karena, ya, tadi di Chopin sama Keflin gitu.